Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia mengharapkan dukungan pemerintah untuk memberikan sejumlah insentif perpajakan dan kemudahan perizinan dalam penyediaan rumah subsidi. APRSI juga meminta persyaratan untuk pengajuan KPR juga disederhanakan. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia atau APRSI mengharapkan dukungan pemerintah untuk memberikan sejumlah insentif perpajakan dan kemudahan perizinan dalam penyediaan rumah subsidi. Dukungan tersebut sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah seiring dengan kebutuhan hunian yang terus meningkat. Dalam rapat dengan Komisi 5 DPR RI, Ketua Umum DPP APRSI Junaidi Abdillah mengatakan pihaknya juga mengusulkan adanya penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau insentif sebesar 5% untuk subsidi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, persyaratan untuk pengajuan KPR juga disederhanakan agar perumahan subsidi dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah termasuk yang bekerja di sektor informal. Yang berikutnya kita mohon untuk penyerderhanaan persyaratan tadi Pak yang tadi 29-12 matre ya mungkin disederhanakan satu pernyataan tapi satu matre kan juga siang pernyataan satu matre kan saya pikir juga bisa Pak. APRSI juga berharap agar pemerintah daerah turut mendukung pemerintah pusat dalam hal menetapkan zonasi untuk wilayah permukiman MBR, penyediaan lahan untuk hunian MBR, pemberlakuan insentif BPHTB di seluruh daerah hingga melakukan penyelesaian permasalahan perizinan terutama transisi dari izin mendirikan bangunan ke persetujuan bangunan gedung. Jakarta Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!